Putin menggilar Rusia bombar dirki, Ukraina gelap gulitan Terima kasih telah menonton! Rusia makin gencar menyerang Ukraina Kemarin negeri Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan drone yang mematikan di Kiev Setidaknya ada lima serangan di ibu kota Wali kota Kiev Vitaly Klitschke mengetahkan sebuah bangunan tempat tinggal di distrik Shevchenkivsky juga terkena Ini memicu kebakaran dan merusak beberapa bangunan lain Dilaporkan ada tiga korban tewas dan 19 orang berusaha diselamatkan dari reruntuhan puing Termasuk seorang wanita tua Serangan ini terjadi tepat seminggu setelah rudal Rusia menghujani Kiev dan kota-kota lain pada 10 Oktober Dalam gelombang serangan terbesar di beberapa bulan terakhir Serangan-serangan ini menewaskan sedikitnya 19 orang Melukai 105 lainnya dan memicu kejaman internasional Di sisi lain serangan Rusia menghancurkan infrastruktur strategis di sejumlah kota Moskulia kini tengah melancarkan strategi merusak fasilitas energi Ukraina sebelum musim dingin guna melemahkan perlawanan Setidaknya serangan dilakukan di Dnepropetros tengah dan wilayah timur Laut Sumi Hal itu membuat sebagian wilayah Ukraina gelap gunita Ini mematikan listrik keratusan kota dan desa Kata Perdana Menteri Ukraina Denis Smigel Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan serangan Rusia terjadi pukul 6.35 waktu setempat Sirena serangan udara sebelumnya berbunyi di Kiev lalu diikuti sebagian wilayah negara lainnya Drone dan rudal kamikase menyerang seluruh Ukraina Musuh dapat menyerang kota-kota kita Tetapi tidak akan mampu menghancurkan kita Demikian ujarnya Mereka yang memberi perintah Mereka yang memberi perintah untuk menyerang infrastruktur penting Untuk membekukan warga sipil dan mengatur mobilisasi total Untuk menutupi garis depan dengan mayat Tidak bisa duduk di meja yang sama dengan para pemimpin G20 Tambah pembantu Presiden Senior Michael Podolia Kamikaze sendiri merupakan drone buatan Iran Namun Teheran membantah membantu Rusia Sementara itu Ukraina meminta Barat menambah bantuan sistem pertahanan udara dan sesegera mungkin Menurutnya Rusia melakukan serangan terus-menerus karena putus asa Lebih banyak senjata Kata Kepala Staff Zelensky Andriyermak di media sosial Ini menunjukkan keputus asaan mereka Demikian tulisnya lagi NATO sendiri tengah meluncurkan latihan pencegahan nuklir di Eropa Barat Seiring eskalasi serangan Rusia ke Ukraina Latihan tersebut akan melibatkan pembom jarak CUB-52AS NATO juga akan mengerahkan total hingga 60 pesawat Latihan penerbangan akan dilakukan di atas Belgia, Inggris, dan Laut Utara Rusia menghentam Ukraina dengan rudal jelajah dari Laut Hitam dan Laut Kaspia Dan rudal hipersonik dari wilayah udara Crimea Kata Kementerian Pertahanan Rusia pada minggu Jurubicara Kemhan Igor Konoshenkov mengatakan Rusia telah menyerang infrastruktur militer Ukraina Rudal jelajah kaliber diluncurkan dari perairan Laut Hitam ke pabrik Nyshin Yang memperbaiki kendaraan lapis baju Ukraina Yang rusak dalam pertempuran Demikian kata dia Rudal serupa juga ditembakkan dari Laut Kaspia dari Dan rudal hipersonik Kinsal atau Dagger dari wilayah udara Crimea Untuk menghancurkan gudang penyimpanan bahan bakar milik militer Ukraina Kata Konoshenkov Rusia juga menghentam pusat persiapan militer Ukraina Tempat para pertempur asing bergabung dengan pasukan Kiev Invasi Rusia di Ukraina telah menewaskan ribuan orang dan mengusir lebih dari 3 juta orang Ada kekhawatiran perang itu meluas menjadi konflik Rusia dan Amerika Serikat Dua negara nuklir terbesar di dunia Presiden Vladimir Putin mengatakan operasi militer khusus itu diperlukan karena AS memanfaatkan Ukraina untuk mengancam negaranya Rusia harus melindungi warga berbahasa Rusia dari ancaman genosida Ukraina Kata Putin Ukraina mengatakan mereka bertempur demi keberadaan negara itu Mereka juga menyebut tuduhan genosida Putin sebagai omong kosong Barat telah menjatuhkan beragam sanksi pada Rusia Yang dianggap Kremlin sebagai pernyataan perang ekonomi oleh AS dan sekutunya Setidaknya ada 5 serangan di ibu kota Wali kota Kiev Vitalik Rijko mengatakan sebuah bangunan tempat tinggal di distrik Sevchenkivski juga terkena Ini memicu kebakaran dan merusak beberapa bangunan lain Dilaporkan ada 3 korban tewas dan 19 orang berusaha diselamatkan dari reruntuhan pui Termasuk seorang wanita tua Serangan ini terjadi tepat seminggu setelah rudal Rusia menghujani Kiev dan kota-kota lain pada 10 Oktober Dalam gelombang serangan terbesar di beberapa bulan terakhir Serangan-serangan ini menewaskan sedikitnya 19 orang Melukai 105 lainnya dan memicu kejaman internasional Di sisi lain serangan Rusia menghancurkan infrastruktur strategis di sejumlah kota Moskow diakini tengah melancarkan strategi merusak fasilitas energi Ukraina sebelum musim dingin guna melematkan perlawanan Setidaknya serangan dilakukan di Dnepropetros tengah dan wilayah timur Laut Sumi Hal itu membuat sebagian wilayah Ukraina gelap golita Ini mematikan listrik keratusan kota dan desa Kata Perdana Menteri Ukraina Denis Smigel Presiden Ukraina Valdimare Solansky mengatakan serangan Rusia terjadi pukul 6.35 waktu setempat Sirina serangan udara sebelumnya berbunyi di Kiev lalu diikuti sebagian wilayah negara lainnya Drone dan rudal kemikasi menyerang seluruh Ukraina Musuh dapat menyerang kota-kota kita Tetapi tidak akan mampu menghancurkan kita Demikian ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!